Rumah plastik pertama dari Ghana, yang tampak seperti batu bata adalah campuran pasir dan sampah. Bahannya hasil daun ulang yang stabil. Bata didesain dengan cekungan atau lubang diantaranya, tapi tidak memungkinkan suhu panas masuk jadi suhu ruangan terjaga. Ibu kota Ghana, Akra. Setiap tahunnya, sekitar 50 ribu orang pindah ke sini. Harga sewa rumah naik dan banyak pendatang, terpaksa tinggal di kawasan kumuh. Dan inilah daerah kumuh paling luas di Akra. Di rumah ini saja tinggal 50 orang. Dia dulu bekerja sebagai pengantar kiriman untuk sebuah perusahaan, tapi gajinya tidak cukup untuk membayar rumah sendiri atau menyewa apartemen. Di daerah kumuh ini tidak ada sanitasi memadai. Kita selalu duduk di sini. Juga untuk makan, tidak ada tempat lain untuk mendapat udara segar. Seluruh tempat ini tercemar. Fasilitas ini menerima sampah dan mempekerjakan lebih 300 orang yang mengumpulkan sampah. Hari ini, staf akan menyortir tiga kantung sampah besar berisi plastik, botol, dan pengemas. Tergantung kualitas plastiknya, perusahaan membayar sekitar 16 ribu rupiah untuk satu kilo sampah. Dia dulu punya pabrik membuat kantong plastik, tapi sekarang dia ingin membantu menyelesaikan masalah sampah plastik. Dia merancang alat pembersih ini. Dan juga mesin yang memecah plastik dan melumerkannya. Dari plastik yang sudah lumer dibuat batu bata dengan mencampurkan pasir. Di bawah tekanan dan suhu tinggi, terbentuk semacam adonan yang dicetak jadi batu bata. Fasilitas ini bisa memproduksi bata, 25 bata setiap jamnya. Saya sangat senang karena bisa turut menangani masalah limbah plastik yang berdampak pada dunia. Sekali, Gus jadi solusi untuk masalah perumahan. Rumah dari bata yang berasal dari plastik ini harganya sepertiga dari rumah beton. Rumah dengan bata dari limbah plastik ini bisa membuka peluang bagi banyak orang untuk memiliki rumah sendiri. Setidaknya orang berpendapatan rendah bisa mendapat akses memperoleh akomodasi. Jadi tunggu apa lagi? Plastik sudah mencemari lingkungan. Setiap hari ada tamu yang datang untuk melihat-lihat. Plastik daud ulang jadi tren di kalangan profesional muda di daerah perkotaan Ghana. Rumah plastik ini tidak hanya menguntungkan. Saya juga mendapat produk yang jauh lebih baik daripada beton dan berkontribusi untuk pembangunan berkelanjutan. Dia sudah mendapat pengakuan internasional untuk gagasannya. Selamat menikmati.